Status terdakwa gubernur Jambi non-aktif Zumbi Zola Zulkifli dalam kasus gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi ternyata tidak berpengaruh terhadap penerimaan honorarium Zola. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Jambi Rahmat Hidayat mengatakan hingga saat ini Zumbi Zola masih menerima honorarium sebesar 50% yang merupakan gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri. Namun jika Zumbi Zola sudah diperhentikan dan sudah diputuskan indera, maka kewajiban pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak ada lagi. Pemerintahan sementara ini beliau masih terima gaji, gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri. Yang lain-lain itu sudah tidak ada lagi. Ketika beliau sudah diperhentikan, sudah putus indera, itu semua hak kewajibannya putus. Sebagaimana diketahui Gubernur Jambi nonaktif Zumbi Zola Zulkifli didakwa oleh Jaksa KPK menerima kreatifikasi Rp44 miliar dan Toyota Alphard kepada sidang yang dikelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 23 Agustus 2018.